DPRD mengungkapkan KUA PPAS tahun anggaran 2025 sebesar 2,6 triliun rupiah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Pati Ali Batrudin menyampaikan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS APBD Kabupaten Pati tahun anggaran 2025 sebesar 2,6 triliun rupiah Anggaran sebesar 2,6 triliun rupiah tersebut digunakan untuk membayar gaji pegawai, dinas kesehatan hingga dinas pendidikan Kemudian pihaknya menyampaikan bahwa dana alokasi khusus atau DAK dari pusat sudah termasuk ada di dalam anggaran tersebut Selain itu, Ali melanjutkan bahwa dana anggaran sebesar 2,6 triliun rupiah dari tahun kemarin ada kenaikan Adapun dana sebesar 2,6 triliun rupiah tersebut bisa jadi nanti ada perubahan pasalnya anggaran tersebut masih berupa KUA Lebih lanjut, yang tahu adanya perubahan anggaran APBD tahun 2025 yakni PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro Apabila ada perubahan anggaran, PJ Bupati Pati akan menyampaikan kepada DPRD Kabupaten Pati untuk ditindak lanjuti bersama Dari Pati Ilham Wiji, Mitra Pos melaporkan